Diduga budak cinta dengan suami sirinya, Yeu 30 tahun pria asal Kabupaten Pandeglang, provisi Banten ini sehingga membuat Kao 37 tahun, ibu muda asal desa Tuyun kecamatan Minang Raya Kabupaten Kalimantan tengah ini sampai terdampar di Lebong dan saat ini di Polsek Lebong Selatan. Kao, ibu muda yang masih memiliki suami di Kalimantan tersebut, diduga menjadi korban penelantaran oleh suami sirinya, Yeu, yang mana, dikabarkan antara Yeu dan Kao sudah menikah secara siri sekitar sebulan lalu. Lalu, sekitar seminggu Yeu membawa korban ke Lebong, di mana, orang tua Kao memang berasal dari Kabupaten Lebong. Hanya saja, sejak SD ia bersama orang tuanya pindah ke Provinsi Banten. Saat mengajak korban ke Lebong, Yeu dikabarkan menumpang di rumah kerabatnya di desa Sukasari Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Namun, hampir seminggu tak ada kabar dari Yeu, hingga akhirnya, 25 Juni 2023, Kao dengan diantar langsung Kepala Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ini melapor ke Polsek Lebong Selatan. Kapolsek Lebong Selatan Ibtu Kuat Santosa mengatakan kepada penyidik, korban diduga telah tertipu oleh Yeu. Ya, kami masih mendalami kasus ini dengan menunggu keluarga pelapor. Untuk sementara, pelapor kami amankan di Mapolsek, kata Kuat Sapaan Akrabnya. Lanjut Kuat, Untuk korban diketahui masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya di Kalimantan. Korban diduga menikah secara siri tanpa sepengetahuan suami sahnya yang dilaksanakan di Jakarta. Antara korban dengan terlapor juga baru kenal sekitar sebulan di Medsos. Korban, menyusul terlapor di Jakarta hingga menikah siri dan seminggu yang lalu dibawa Yeu ke Lebong. Demikian kuat. Terima kasih telah menonton!